hai 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 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi kita di channel ini kepada siapa yang pertama kali lihat channel saya Ashadi Oke teman-teman hari itu saya ada melihat TV dan menonton berita saya ternampak juga yang selalu sering kali naik page YouTube saya yaitu berita mengenai lawatan Perdana Menteri Malaysia ke Jakarta ini berita politik yang sangat penting dan memberikan impak positif soalnya ia melambangkan persahabatan antara dua negara jadi saya rasa tak apa pun masa mari kita nonton video-nya jom Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim akan mengadakan lawatan kerja pertama ke Indonesia 8 dan 9 Januari ini beliau di jadwal bertemu Presiden Joko Widodo Menteri luar Datuk Seri Zamri Abdul Qadir yang bertemu dengan Jokowi di Istana Medeka pagi tadi telah menyampaikan butiran pertemuannya dengan rakan sejawat dari Indonesia Retno Marsudi semalam bagi mampu kukuh kerjasama dua hal ke dua negara ini termasuk pelanan ASEAN untuk pemimpinan Indonesia pada tahun 2023 ikuti laporan wakil TV3 di Indonesia Kevin Budiarto saya pengen tahu apakah isi video betul Seri Zamri Presiden Jokowi menyambut baik cadangan lawatan Perdana Menteri ke Jakarta dan memperkemas pelan kerjasama konkret dengan Malaysia kunjungan hormat beliau ke atas Jokowi selama 30 minit pagi tadi terus menyitus sokongan dan kekuatan kepemimpinan Indonesia di ASEAN bagi menyelesaikan dua isu utama yaitu kedudukan junta Myanmar dan sekatan minyak sawit oleh kesatuan negara Eropa EU Oh ya, Malaysia saya tahu lah mungkin kita harapkan akhirnya nanti ia akan dapat diselesaikan di peringkat antara EU dan ASEAN kalau dalam hal-hal yang sebegini kita tidak dapat selesaikan maka adalah malang dalam konteks hubungan yang sedia ada Gesahan Indonesia berhubung pengawasan implementasi One Channel Sistem Perkhidmatan Domestik Indonesia PDI akan dibawa dalam perbincangan di Kabinet serta mengkaji semula pengendaliannya di bawah satu kementerian mengakhiri lawatan kerja tiga hari di Jakarta, Datuk Seri Zamri turut bertemu dengan peniaga Malaysia Indonesia dan wakil media tempatan dua perjanjian persepahaman berkenaan dengan perjanjian berantah sempadan dan perdagangan sempadan setakat ini sedang diperhalusi bagi meningkatkan perekonomian kedua-dua negara dan mungkin saja akan dimetraikan dalam lawatan Perdana Menteri ke Jakarta Oh, ini wakil TV3 di hadapan Laporan Kefobliato, Jakarta TV3 Ya, itu dia tadi Laporan berita lawatan Perdana Menteri ke Jakarta dan yang menarik perhatian saya adalah komen-komen di video ini Yaitu, antaranya ialah semoga menjadi satu negara kesatuan biar gak ribut terus Salam dari Indonesia Ya, memanglah teman-teman yang dari Indonesia lah juga Dan ada juga komen Indonesia dan Malaysia harus semakin baik Jangan mau diadu domba pihak yang tidak bertanggung jawab ini Ini sangat-sangatlah betul Soalnya ada banyak sangat pihak yang tidak bertanggung jawab Coba melakukan Terutama video-video provokasi yang seringkali muncul di alaman sosial Sama ada di Facebook, Instagram, TikTok, atau Youtube Dan ada banyak lagi komen-komen yang lain Contohnya, semoga hubungan Malaysia dan Indonesia semakin kukuh dan harmonis dan Asian semakin maju Sukses buat kedua negara Saya rakyat Indonesia bangga Semoga Indonesia dan Malaysia semakin maju rakyatnya makmur dan sejahtera Masing-masing sama memerlukan Kena support matawang dan keamanan secakat Walaupun, walaubagaimanapun Malaysia adalah saudara paling dekat dan tak akan pernah putus silatuh ahim dan kerjasama karena kedua negara saling membutuhkan Ya, betul Negara Indonesia dan Malaysia ini betul-betul seperti adik dan kakak Orang bilang Dan hari itu saya ada tanpa komen dari teman-teman dari Indonesia Yang membincangkan mengenai ganyang Malaysia Dan bagi saya Ganyang Malaysia itu sebenarnya seperti seorang kakak Indonesia yang marah ke adiknya gitu Malaysia lah soalnya Indonesia mendapatkan kemerdekaan dengan cara berperang perjanjian, berperang, perjanjian berperang, perjanjian Dan akhirnya peperangan Dan Indonesia mendapat kemerdekaan Manakala Malaysia pula peperangan, perjanjian, peperangan, perjanjian Dan akhirnya mendapat kemerdekaan melalui perjanjian Yang mana perjanjian itu sebenarnya tidak dipersetujui oleh Indonesia Karena waktu itu Malaysia kan Coba mendapatkan sokongan dari negara-negara jiran Salah satunya Indonesia Brunei Singapura Di mata saya ianya nampak seperti kakak yang memarahi adiknya Tapi ya lah Sedangkan adik-beradik pun mempunyai cara hidupnya masing-masing Ya kan Saya pasti teman-teman di luar sana pun Pasti ada adik-beradik kan Dan pasti akan paham situasi itu Gimana Cara hidup kita adik Sedangkan adik-beradik pun berbeda-beda Apatah lagi negara Pendapat saya Begitu dari ganjang Malaysia Bagi saya ganjang itu Ganjang Malaysia itu Seperti Seorang kakak yang memarahi adiknya Nah yang penting sekarang adalah Kita cuma perlu Pandang kehadapan Dan mengekalkan hubungan baik ini Dan Kita sebagai rakyat Malaysia dan Indonesia Jangan terlalu terpengaruh dengan video-video provokasi Dan hasutan daripada negara luar Apapapun teman-teman Terima kasih kerana menonton video ini Bersama saya Dan jika teman-teman ada cadangan Like lagi Comment saja di bawah Dan jangan lupa untuk tekan butang like Dan tekan butang subscribe Dan jumpa teman-teman semua Di video seterusnya Di sini Dan juga di sini Bye Assalamualaikum Terima kasih kerana menonton